Punya efek untuk meningkatkan imun. Pada saat kita tidak makan, tubuh akan melakukan upaya untuk... Karena kita sudah terbiasa untuk menunda kenyamanan, menunda keinginan, atau men-stop. Menjadi lebih pintar, lebih mudah untuk berpikir. Nah, gimana caranya? Seperti apa sih intermittent fasting? Kali ini saya akan bicarakan tentang intermittent fasting. Jadi banyak sekali manfaat dari intermittent fasting. intermittent fasting itu artinya kita memberikan jendela makan dan jendela tidak makan dari 24 jam. Jadi manfaat yang pertama, ya karena kita tidak makan, kita tidak perlu keluarin duit pada saat kita berpuasa. Jadi lebih murah. Dan kita tidak perlu mikirin pagi mau makan apa, siang mau makan apa, malam mau makan apa. Kita makan, makan saja di jam makan itu. Jadi tidak perlu mau berapa kali makan, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali makan. Itu lebih gampang. Tidak perlu hitung kalori pada saat melakukan intermittent fasting. Kita membatasi kalorinya dengan cara membatasi jam makan kita. Dan punya efek untuk meningkatkan imun. Pada saat kita tidak makan, tubuh akan melakukan upaya untuk bersih-bersih. Jadi kalau misalnya kita tidak makan, menghambat perkembangan atau pertumbuhan dari sel kanker di badan kita. Pada saat kita tidak makan, jadi kita bisa punya imun yang lebih baik. Kemudian pada saat kita berpuasa, kita meredah keinginan kita. Pada saat kita berpuasa, tidak makan, kita akan lebih punya mood yang baik. Lebih punya ketenangan, mengurangi kecemasan. Tidak banyak yang kita pikirkan. Karena kita sudah terbiasa untuk menunda kenyamanan, menunda keinginan, atau men-stop nafsu. Itu membuat kita lebih bagus. Mood kita akan lebih bagus. Dan otak kita tidak akan gampang lapar. Kita bisa berpikir dengan jernih walaupun kita tidak makan. Sehingga melatih otak kita untuk menjadi lebih pintar, lebih mudah untuk berpikir. Dan mengurangi kemungkinan penyakit. Karena setiap kali kita makan, kita akan menaikkan insulin. Apapun itu, makan protein, makan lemak, makan karbohidrat. Walaupun masing-masing akan berbeda insulinnya. Yang paling tinggi, karbohidrat, dibawahnya protein. Kalau kita berpindahan dari energi otak menggunakan glukosa atau gula, kemudian kita pindah ke keton yang asal dari lemak, itu di awal memang agak susah. Karena produksi keton kita tidak banyak. Karena apa yang kita makan itu sebenarnya lemak rantai panjang. Nah, rantai panjang dari ikan, telur, daging itu semua rantai panjang. Jadi, kita bisa pakai VCO pada saat kita melakukan intermittent fasting. Atau kalau kalian senangnya ngopi pagi, kita bisa pakai MCT powder seperti ini. Isinya, yaitu sama lemak rantai pendek. Tapi ini sudah ada yang seperti bubuk, sehingga kita bisa campurkan di kopi atau di teh pada saat kita melakukan intermittent fasting. Jadi, kita bisa dapat menikmati kopi atau teh, dan kita bisa mendapatkan manfaat lemak rantai pendek. Langsung bisa memberikan energi di otak. Nah, gimana caranya? Seperti apa sih intermittent fasting? Kalau kita biasanya, normalnya kita mulai bangun tidur, kita makan sarapan, makan malam, tiga kali makan. Dan kemudian kita punya tiga kali snack di antara tiga kali makan itu dan kita punya tiga kali snack. Pertama sekali yang kita lakukan yaitu stop snack. Jadi, kita hanya yang tadinya enam kali makan, kita buat jadi tiga kali makan pagi, siang, malam. Karena kita sudah terbiasa untuk stop snack, kita tidak akan gampang lapar. Jadi, secara terbiasa Anda lakukan mulai top sarapan pagi. Jadi, yang Anda biasanya dari pagi sampai malam makan, sekarang makannya hanya dari siang sampai sore. Mungkin Anda mulai makan jam 12 siang sampai jam 6 sore. Jadi, artinya kita punya waktu 6 jam untuk makan, dan 18 jam tidak makan. Kemudian mungkin kalau Anda ingin, Anda masih ingin snacking, ada waktu snack di antara 6 jam itu. Anda bisa snack mungkin jam 3 atau jam 4 makan. 8 jam, 18 jam kita berpuasa. Kalau Anda ingin lebih lagi, setelah lakukan itu terbiasa, Anda bisa lakukan, bisa jadi cuma 4 jam makan. Mulai dari jam 2 sampai jam 6 sore, 4 jam makan. Pastikan Anda makan cukup kenyang, supaya Anda mendapatkan tidur di malam hari lebih enak, lebih cepat, lebih cepat tidur di malam hari. Kemudian Anda bisa lakukan lebih lagi. Jadi, Anda cuma makan di jam 6 saja, selesai jam 7 malam, atau jam 5 sampai jam 6, 23 jam Anda berpuasa. Anda akan mendapatkan manfaat yang lebih lagi. Dan pastikan makan terakhir itu makanan cukup banyak, dan cukup mempunyai gizi yang baik di 1 jam tersebut. Jadi, Anda bangun pagi, Anda mungkin bisa pakai air putih, atau kopi, atau teh, siang juga seperti itu. Kemudian Anda makan, terakhir makan Anda di dalam 1 jam saja. Dan biasanya setelah melakukan itu, Anda akan mudah tertidur. Bayangkan kalau kita dalam keadaan kita berpuasa, pagi mungkin kita hanya minum saja pada saat sahur, atau kita hanya makan 2-3 kurumah saja, dan kemudian Anda baru bisa makan pada saat berbuka puasa. Dan di situ biasanya kita akan lebih gampang untuk tertidur, ngantuk setelah melakukan buka puasa, dengan makanan yang cukup mengenyangkan Anda 1 kali makan sehari. Untuk Anda yang ingin lebih mengecilkan perutnya, ingin lebih mengurangi lemak, Anda bisa lakukan 2 hari sekali. Setelah terbiasa, Anda bisa lakukan 2 hari sekali makan, atau 3 hari sekali baru makan. Yang perlu diperhatikan yaitu hidrasi. Pada saat Anda berpuasa panjang, yang diperlu perhatikan hidrasi, cairan di tubuh Anda. Jadi pastikan cairannya cukup, dengan mungkin bisa, boleh menambahkan garam di makanan Anda. Supaya Anda tidak dehidrasi, itu yang harus diperhatikan. Anda akan lebih dapat manfaat, terutama untuk men-stop perkembangan dari cancer. Juga ada manfaat dari anti-aging. Karena kita mengurangi insulin, mengurangi lonjakan glukosa di badan, yang bisa menyebabkan aging di sel tubuh kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.